Hai assalamualaikum bismillahirrahmanirrahim good morning dan salam sejahtera salam pakar dan selamat wakil untuk kita semua welcome to my class pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi dari semester 7 kompetensi dasar ke-33 yaitu technical document pada pertemuan keempat nama saya Widya Kuranoto dari SMK Negeri Dua Pati kompetensi dasar yang kita pelajari seperti ini Hai dengan materi pokok teknikal dokumen yaitu KD tiga atau pengetahuan menganalisis sedangkan KD keempatnya atau keterampilannya itu menyajikan teks dokumen ya sorry dokumen teknis indikator pencapaian kompetensi atau IPK kisi-kisi penilaian harian dan rubrik penilaian keterampilan atau tugas adalah seperti berikut ini ya ada 10 soal nanti untuk penilaian harian sedangkan untuk keterampilan ada kisi-kisi atau rubrik seperti ini ya jadi setiap pertemuan akan ada latihan atau tugas dan terakhir akan ada penilaian harian penilaian harian kisi-kisinya seperti ini sudah pernah dibahas semuanya pada pembelajaran pertemuan kali ini tujuan kita adalah mempelajari dan mengerjakan latihan tentang table list dan paragraf kemudian Anda akan membuat rancangan tulisan dan rancangan tulisan ini minggu depan akan Anda wujudkan dalam bentuk tulisan dokumen itu sendiri yang harus Anda presentasikan dalam bentuk video eh tapi itu minggu depannya untuk minggu ini kita baru akan mempelajari table list dan paragraf serta rancangan tulisan supaya minggu depannya sudah siap baik apa yang dimaksud dengan list list itu artinya adalah daftar table artinya adalah tabel daftar dan tabel bedanya apa kalau tabel itu biasanya berbentuk kotak-kotak itu ya kalau daftar atau list itu berbentuk biasanya berupa titik-titik seperti ini yang diurutkan dari atas ke bawah atau berupa angka ada beberapa peraturan dalam penulisan dokumen teknis seperti ini ya nomor satu choose the correct type of list tentukan atau pilihlah tipe dari daftar yang harus Anda gunakan ya ada belated list ya atau daftar yang berbentuk titik-titik atau kode-kode ya ada numbered list diurutkan dari nomor satu dua tiga dan seterusnya ya embedded list embedded list itu berarti daftar yang dimasukkan dalam paragraf itu gunakan daftar yang berbentuk angka gunakan daftar yang berbentuk balet atau berbentuk kode-kode untuk benda-benda atau urutan yang tidak urut untuk item-item yang tidak urut ya misalnya Anda akan mendaftarkan belanja belanja hari ini atau bahan-bahan yang dibutuhkan misalnya solar panel kemudian solder kemudian kabel itu kan nggak urut itu bisa memakai kode titik atau kode-kode centang-centang tetapi kalau Anda menuliskan langkah-langkah Anda harus menggunakan ordered number list atau urutan-urutan itu dituliskan dalam bentuk angka langkah pertama titik-titik satu titik-titik langkah kedua titik-titik itu berarti ordered item atau number list jadi saya ulangi kalau untuk urutannya itu urut atau itu langkah-langkah maka Anda harus menuliskannya dalam bentuk angka tapi kalau daftar tersebut tidak urut Anda boleh menuliskannya dalam bentuk balet atau titik-titik atau kode-kode nomor dua keep list item parallel ya harus parallel sejajar sejajar itu maksudnya apa? misalnya begini ada sebuah contoh sebuah list tidak urut brokoli inspires feelings of love and or hate potatoes taste delicious cabbages ini tidak paralel karena kenapa? yang atas ini berupa kalimat bawahnya berupa kalimat yang terakhir ini bukan kalimat jadi kalau kalimat bawahnya juga kalimat semua tapi kalau tidak berupa kalimat atau hanya kata saja satu kata atau dua kata saja maka bawahnya juga mengikuti itu artinya paralel gitu ya jadi kalau daftarnya itu berupa kalimat maka bawahnya juga kalimat-kalimat tapi kalau dari atas itu sudah berupa kata maka bawahnya juga bukan berupa kalimat tapi kata itu paralel ya nomor tiga start number list items with imperative verbs bila anda atau jika anda menuliskan sebuah daftar urutan dan berupa urutan tersebut berupa langkah-langkah maka langkah-langkah tersebut gunakan kata kerja perintah imperatif contohnya nomor satu download the app from google play or itunes ini kan perintah ya download lah atau unduh lah nomor dua configure the app settings konfigurasikanlah setting dari aplikasi nomor tiga start the app start lah atau mulailah aplikasi itu ini berarti ada perintah jadi untuk perintah untuk langkah-langkah atau urutan langkah maka anda harus menggunakan kalimat perintah dalam bahasa inggris kalimat perintah itu tidak perlu subjek tidak perlu subjek langsung kata kerja gitu ya selanjutnya nomor empat punctuate items appropriately gunakan tanda baca secara tepat misalnya kalimat itu diawali dengan huruf kapital start the app S nya besar belakangnya ada tanda titik jika tidak berupa kalimat ya atau hanya kata atau frasa saja frasa yang tidak membutuhkan kalimat ya maka tidak perlu diberi tanda titik juga tidak perlu diawali dengan huruf kapital contoh the color of machine ini ya the color of machine ini tidak berupa kalimat tidak ada verbnya ya maka tidak perlu diawali dengan huruf kapital dan tidak usah diakhiri dengan tanda titik contoh dari punctuate atau punctuation punctuation atau tanda baca nomor lima create useful tables jika Anda menggunakan table maka header nya atau baris paling atas itu dituliskan isinya yang bermakna jangan terlalu panjang terus yang kedua hindari atau avoid too much text into table cell hindari memasukkan terlalu banyak text ke dalam cell tabel karena tabel itu fungsinya untuk memperjelas bukan untuk memperkeruh suasana nomor enam introduce each list and table perkenalkan atau berilah kalimat pembuka untuk setiap daftar atau tabel jadi jangan hanya Anda memberikan daftar dan tabel atau tabel tanpa memperkenalkan atau tanpa kalimat pembuka itu nanti pembacanya bingung ini maksudnya apa contohnya the following list identifies key performance parameters titik 2 daftar berikut ini mengidentifikasi parameter-parameter dari kinerja misalnya ya titik 2 apa saja nomor 1 nomor 2 nomor 3 ini berarti kalimat pembukanya seperti itu selanjutnya yang paragraf nomor 1 write a great opening sentence tulislah kalimat pembuka yang baik kalimat pembuka yang baik biasanya berisi pokok pikiran dari paragraf itu pokok pikiran dari paragraf itu berarti ini berupa pokok pikiran dulu baru diikuti oleh detail-detailnya ini berarti berupa paragraf induktif pokok pikiran yang di atas yang di bawah atau isinya itu berupa kalimat-kalimat atau pokok pikiran pendukung bukan pokok pikiran utama pokok pikiran utamanya di atas terus gagasan pendukungnya di bawahnya contohnya seperti ini a loop runs the same block of code multiple times sebuah loop atau sebuah perulangan menjalankan block code beberapa kali terus di belakangnya itu mengikuti dijelaskan contohnya tidak efektif seperti ini a block of code is any set of contiguous code within the same function sebuah kode block itu adalah kode yang saling bersambung dalam fungsi yang sama ini sebenarnya tidak efektif karena ini bisa dijelaskan di kalimat-kalimat berikutnya jadi kalimatnya sederhana saja kontiguous atau continuous kurang jelas nomor dua focus each paragraph on single topic berfokuslah setiap paragraf pada satu topik saja jadi satu paragraf itu satu topik saja jangan terlalu banyak topik sebagai contoh ini kalimat pertama atau paragraf pertama the Pythagorean theorem states the sum of the squares of both legs of right triangle is equal to square of the hypotenuse teori Pythagoras menyatakan bahwa jumlah square itu pangkat dari kedua sisi dari sekitiga apa namanya sekitiga yang ada 90 derajat itu itu sama dengan dari jumlah dari pangkat dari kedua hipotenus dari pangkat dari kedua hipotenus saya ulangi teori Pythagoras menyatakan bahwa jumlah pangkat dari kedua kaki dari sebuah segitiga apa ini siku-siku ya saya bilang mau siku-siku ya itu sama dengan pangkat dari hipotenusanya hipotenusa itu adalah sisi miringnya jadi ini satu pikiran satu topik tidak usah diberi topik yang lain keliling dari nah ini malah menjelaskan reling jadi ini tidak perlu keliling itu nanti dijelaskan di paragraf berikutnya jadi ini kita hilangkan karena keliling tidak perlu dijelaskan di dalam satu paragraf yang sama demikian ya nomor tiga don't make paragraph too long auto short jangan membuat paragraph terlalu panjang atau jangan pula membuat paragraph terlalu pendek nomor empat answer what why and how sebuah paragraf yang baik menjawab pertanyaan berikut ini what are you trying to tell your reader apa yang sedang anda coba untuk sampaikan kepada pembaca nomor dua why is it important for the reader to know this mengapa kok penting bagi pembaca untuk mengetahui hal ini ini berarti tujuan dari penulisannya nomor tiga how should the reader use the knowledge bagaimana cara si pembaca menggunakan pengetahuan ini atau how should the reader know your point to be true bagaimana pembaca tahu bahwa yang anda sampaikan ini benar jadi paragraf yang baik ini berisi what why and how tapi tidak selalu karena bisa saja paragraf pertama menjelaskan what paragraf kedua menjelaskan why paragraf ketiga menjelaskan how seperti itu selanjutnya anda juga harus mengidentifikasi audience mengidentifikasi pembaca anda sebagai contoh define your audience mendefinisikan audience sebuah laporan riset yang ditargetkan untuk para insinyur sangat berbeda dengan artikel di koran tentang riset itu karena untuk artikel di koran itu secara umum tapi kalau untuk para insinyur itu secara spesifik dengan istilah-istilah teknis yang lebih jelimet jadi dibedakan kemudian nomor dua contohnya kalau misalnya eksplanasi atau penjelasan seorang dosen kepada mahasiswanya tentu saja sangat berbeda antara untuk mahasiswa yang sudah di tingkat lanjut dengan mahasiswa yang baru di tingkat awal atau dari seorang guru ketika menjelaskan untuk siswa yang sudah berada di tingkat atas itu akan sangat berbeda dengan siswa yang baru di kelas 1 misalnya jadi sama seperti ketika Anda menuliskan sebuah dokumen teknis Anda harus tahu audiennya apa oh teman-teman saya sendiri berarti kalau audiennya adalah teman-teman Anda sendiri atau pembacanya teman-teman Anda sendiri Anda bisa menjelaskan dengan istilah-istilah teknis yang juga diketahui oleh teman-teman Anda begitu ya nomor 2 determine what your audience needs to learn tentukan apa yang akan dipelajari oleh para pembaca contohnya ini ya after reading the documentation the audience will know how to do the following test setelah membaca dokumentasi ini Anda akan tahu cara mengerjakan ini 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 ya gitu ya nomor 3 feed documentation to your audience cocokkan dokumentasi dengan audien Anda atau dengan pembaca Anda cocokkan vocabulary to your audience jangan gunakan vocabulary yang hanya Anda saja yang tahu ya use simple words gunakan kata-kata yang sederhana saja yang bisa dipahami oleh semua orang tapi kalau istilah teknis ya memang harus memakai istilah teknis tapi jangan menggunakan istilah-istilah yang hanya diketahui secara kultural saja atau secara idiom saja contohnya ini koser koser ini yang tahu itu hanya sebagian orang koser itu artinya suci ya yang tahu hanya orang-orang Amerika atau orang-orang tertentu saja jadi tidak bisa harus yang lain kemudian contohnya astiki wicket astiki wicket ini yang tahu hanya beberapa orang saja ini adalah sebuah idiom jadi idiom yang artinya adalah masalah yang sulit dipecahkan atau masalah yang agak berat dipecahkan kemudian contoh idiom yang lain be that as it may ini juga idiom Anda bisa menggunakan namun namun misalnya ini adalah however ya begitu ya jadi jangan gunakan kalimat atau idiom yang hanya Anda ketahui saja harus diketahui juga oleh semua orang nah sekarang cara penulisan dokumen Anda pertama harus menuliskan ruang lingkup dari dokumen Anda dokumen contohnya this document describes the overall design of project blablabla dokumen ini mendeskripsikan desain secara keseluruhan dari proyek misalnya ini ini satu proyek saja jangan banyak-banyak kalau satu dokumen satu proyek saja kemudian kemudian nomor dua state your audience tuliskan audien Anda atau pembaca Anda contohnya saya menulis dokumen ini untuk para siswa atau teman-teman saya yang juga mengerjakan proyek ini misalnya proyek green energy misalnya jadi dijelaskan siapa audiennya atau siapa pembacanya kemudian nomor tiga tuliskan keywordnya di depan keyword itu artinya adalah kata kunci misalnya Anda akan menuliskan tentang green energy berarti Anda menuliskan tentang green house dulu misalnya keywordnya green house green energy yang menggunakan solar panel berarti Anda tulis tiga kata kunci itu yaitu green energy green house dan solar panel itu ya kemudian nomor empat write your audience tuliskan audien Anda pertama ini tadi sudah ya tapi kita ulangi lagi definisikan pembaca Anda siapa pembaca Anda apa yang harus pembaca Anda ketahui sebelum membaca dokumen ini jangan sampai ketika Anda menuliskan dokumen ternyata misalnya begini pembaca harus sudah menguasai menguasai teknologi elektronika dasar sebelum membaca dokumen ini itu harus dijelaskan di awal karena ketika pembaca tidak mengetahui percuma mereka membaca dokumen jadi harus dijelaskan syarat yang harus dikuasai terlebih dulu syarat membaca dokumen ini pembaca harus bisa apa dulu gitu ya terus jelaskan juga apa yang harus diperoleh atau diketahui atau dilakukan pembaca setelah mereka membaca dokumen Anda misalnya setelah membaca dokumen ini Anda akan bisa membangun sebuah greenhouse dengan energi dari matahari atau dengan solar panel misalnya begitu kemudian contoh dari organisasi mengorganisasikan sebuah tulisan ini yang akan Anda kerjakan nanti di latihan example of outline Anda harus membuat outline atau kerangka karangan ini contohnya terlalu rumit nanti karangan akan Anda lihat di dalam latihan ini latihannya ada dua latihan teori dan latihan kerangka karangan jadi latihan teorinya saya jelaskan disini tapi untuk latihan kerangka karangan yang bisa menuliskan itu adalah Anda sendiri Anda bisa berpikir proyek apa yang akan saya buat tulisan saja jadi tidak usah proyek benar-benar dibuat tapi suatu proyek yang pasti bisa Anda kerjakan karena Anda sudah kelas 3 atau sudah kelas 4 sudah punya bayangan ini pasti bisa saya kerjakan dengan langkah-langkah berikut ini misalnya misalnya begini ini latihannya which one you should use if you want to make an ordered list apa yang harus Anda kerjakan apa yang harus Anda gunakan jika Anda akan membuat sebuah daftar yang urut number atau ballot jawabannya adalah number kalau ballot itu didaftar which one is the correct writing of list mana berikut ini yang benar dari penulisan list atau penulisan daftar yang benar 1 2 pertama A B C atau D A betul salah ya karena S nya harus besar B betul salah ya karena harus ada titiknya ya ini benar gak ya betul ya yang terakhir salah karena huruf-hurufnya harus besar jadi ini jawabannya selanjutnya which one is an effective opening sentence mana yang kalian pembuka yang efektif kalian pembuka yang efektif itu biasanya tidak terlalu panjang berarti jawabannya ini yang ini lebih panjang which paragraph that consists of a topic mana paragraph yang berisi satu topik saja ini tadi sudah ada di contoh ya yang berisi satu topik saja mana A atau B ya yang B ya karena disini ada penjelasan keliling perimeter itu keliling jadi ini sudah di luar pembahasan dari teori Pythagoras jadi jawabannya yang B mana kalimat yang lebih baik A atau B deciding which PLC constraints are combinable is a challenging problem atau deciding which PLC constraints are combinable is a sticky wicket jawabannya adalah A karena sticky wicket ini adalah idiom idiom itu tidak boleh digunakan gunakan istilah-istilah yang lebih mudah dipahami which sentence is better mana kalimat yang lebih baik however atau be that as it may jawabannya adalah yang A karena kalau be that as it may ini adalah idiom juga example of what audience needs to learn berikut ini adalah contoh apa yang akan dipelajari oleh audience atau pembaca kecuali 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 mana kecuali yang C contoh dari ruang lingkup dokumen contohnya apa contohnya yang A karena Alan Musk ini bukan dokumen teknis kalau ini biografi which one is not statement of the audience mana yang tidak termasuk statement dari audience A, B, C atau D yang bukan loh ya yang bukan berarti yang ini don't don't read this document nah ini malah tidak boleh membaca before you write a technical document you have to make anda harus membuat apa sebelum menulis sebuah dokumen teknis harus membuat outline oke sampai disini dulu perjumpaan kita dalam pertemuan keempat pada KD33 tentang technical document semoga membantu kita semua anda bisa download matahari ini di dalam google classroom atau di link yang saya berikan di dalam video di youtube anda juga harus mengerjakan latihan latihan yang terdiri dari dua yaitu pertama latihan teori dan yang kedua latihan untuk membuat kerangka karangan kerangka tulisan ini akan anda gunakan nanti di minggu depan dalam menuliskan tulisan yang sesungguhnya terima kasih arah perhatian anda wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh goodbye and good luck dan selamat mengerisakan happy learning selamat mengeriskan selamat mengeriskan